Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita yaitu petani polikurtur nah pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang pemupukan cabai dan melon berikut dengan cara perempelan melonnya ya teman teman ya nah sebelum kita bahas pemupukan kita akan koreksi dulu dengan teknik tanam kita kali ini ya nah jadi untuk tanaman kita yang cabainya ya khusus cabainya ini salah dalam pembentukan barisan gulutan jadi saya kan dari sini kesana ya teman teman ya gulutannya sedangkan matahari itu posisinya dari sana kesana teman teman nah jadi gulutannya yang sebenarnya yang harusnya ya itu yang tepat adalah dari sana itu kesana nah bukan dari sini kesana itu bukan salah jadi saat kita membuat gulutan pastikan ya kalau kalian ingin metode tanam seperti ini itu gulutan itu sejajar atau bedengan itu sejajar dengan arah mataharinya nah tujuannya kenapa? agar si tanaman cabai ini tidak kekurangan cahaya matahari nah jadi saat ini cabai kita ini ya yang di sini itu kalau pagi dia ketutupan sama melonnya ini kalau pagi jadi ketika siang dia baru kena sinar matahari kemudian sorenya lagi ketutupan lagi dengan melon nah makanya pertumbuhan cabai yang kekurangan sinar matahari itu biasanya ya biasanya ruas percabangannya itu lebih jauh teman teman ya nah kelihatan jauh-jauh ruas percabangannya kemudian banyak bunga ya sebagian bunga dia gagal ya gagal karena kekurangan sinar matahari ini yang di bagian tengah ya teman teman ya ya walaupun gak semuanya rontok bunganya tetap masih ada yang jadi buah ya kemudian kita lihat di sebelah sini yang dia kena cahaya matahari dari pagi ya dari pagi sampai siang ini sudah lumayan cukup teman teman ya nah seperti ini jadi cabai ini ya ini dia yang sebelah sini bagian paling luar ya paling luar disini dia terkena matahari dari pagi ya karena gak ada halangan apa namanya ini melonnya dia pembentukan buahnya lebih banyak jadi untuk bunga yang jadi pun lebih banyak ya nah seperti ini ini jadi bunga yang yang jadi buah itu lebih banyak teman teman oke seperti ini nah dia buahnya banyak yang jadi daripada yang gugur nah jadi itu tadi teman teman ya koreksi dari kita jadi kalau kalian ingin tanam model seperti ini usahakan bedingan kalian itu searah dengan matahari ya teman teman ya jangan sampai kalian memotong jalur mataharinya kalau mataharinya dari sana ke sana maka bedingan kalian juga dari sana ke sana tapi kalau mataharinya posisi terbit dari sana terus arah ke sini bedingannya benar seperti ini oke kalau gitu kita langsung lanjut ke pemupukan cabainya dulu nah oke teman teman jadi ini pupuk yang kita gunakan di cabai ya jadi untuk cabai usia kurang lebih 35 hari ini kita menggunakan dosis 3 gram pertanaman nah apa saja yang kita gunakan disini ada NPK 16 sebanyak 100 gram kemudian disini ada MKP sebanyak 100 gram kemudian disini ada Kalsium Nitrat sebanyak 50 gram kemudian disini ada KNO 30 gram kemudian disini ada MGSO4 sebanyak 10 gram dan FlexG atau Gandasil B sebanyak 10 gram jadi totalnya disini ada 300 gram kita masukkan ke dalam apa namanya ember 20 liter ini kemudian kita bagikan ke 100 tanaman jadi kurang lebih adalah 3 gram per tanaman teman teman oke kita masukkan dulu semua pupuknya ya nah kita masukkan kemudian kita aduk ya kalian aduk sampai benar-benar larut semuanya kemudian nanti kalian masukkan ke dalam sini ya ke ember yang kapasitas 20 liter air nah kemudian kita masukkan dulu POCnya sebanyak 500 ml dan kemudian selanjutnya kita menggunakan H2O2 sebanyak 20-40 ml kemudian kita aduk lagi ya disini ya kita aduk sampai benar-benar larut kemudian disini juga kita aduk lagi sampai benar-benar larut semuanya baru kalian masukkan ke sini nah oke teman-teman jadi pupuk sudah kita larutkan sudah kita campurkan kemudian selanjutnya kita tahap ke pemupukan nah untuk pemupukannya itu sudah kita lakukan di apa namanya di lubang tanam ya atau tidak dipanggil batang itu melainkan pemupukan kita lakukan di tengah-tengah ya jadi mengingat cabai ini sudah dewasa otomatis akarnya itu sudah jauh jadi ke sini dan agar kita tidak membuat media tanam ini semakin jenuh ya kalau kita terus-terusan pupuk disini makanya kita pindahkan disini nah untuk usia cabainya ini adalah 35 hari setelah tanam nah itu sudah ada cabainya ya teman-teman ya oke untuk dosis pemupukannya itu kita pakai kurang lebih 200 sampai 250 mili per tanaman ya teman-teman nah ini kita pupuk ya oke nah semuanya kita pemupukan di tengah-tengah teman-teman ya seperti ini oke kita lanjutkan dulu sampai selesai teman-teman nah oke teman-teman jadi pemupukan cabai sudah selesai ya selanjutnya kita lanjut ke pemupukan untuk melonnya oke disini sudah saya siapkan NPK 16-nya ini sebanyak 500 gram kemudian KNO-nya KNO-3 ya itu 200 gram kemudian kalsium nitratnya 200 gram kemudian magnesiumnya 100 gram dan MKP-nya 100 gram jadi totalnya ini itu ada 1100 gram ya teman-teman ya nah 1100 gram ini kita bagikan untuk 100 tanaman melon ya yang akan kita encirkan ke dalam 20 liter air nah jadi nanti melon kita ini itu mendapatkan kurang lebih satu batangnya itu sekitar 11 gram teman-teman oke yuk kita langsung campurkan dulu pupuknya nah kita larutkan dulu ya teman-teman ya kita larutkan kalau untuk melon memang pupuknya sangat banyak ya teman-teman ya karena rencananya akan kita buahkan banyak juga kalau bisa ya nah seperti ini kemudian untuk POC-nya ini 500 ml ya kita campurkan disini dulu dan untuk H2-nya kita tambahkan 20-40 ml nah kemudian yang ini kita aduk ya kita aduk sampai larut sempurna kalaupun belum larut sempurna ini air yang ada disini kita masukkan kesini kemudian air yang disini pekatannya tidak seberapa pekat kita tambahkan lagi kesini sampai benar-benar larut semuanya pupuk yang kita gunakan nah oke teman-teman jadi pupuk sudah kita larutkan ya kemudian akan kita kocorkan pada melon kita ini dan ingat ya teman-teman ya untuk melon ini kita kocorkan di tengah ya di tengah jadi tidak dipangkal batang ya karena dosisnya tinggi nah jadi nanti kita kocorkan di tengah-tengahnya untuk dosis kocornya sekitar 200-250 ml pertanaman nah kita kocorkan disini ya jadi hanya di tengah-tengahnya saja oke kita lanjut oke teman-teman kita lanjutin dulu sampai selesai ya nah oke teman-teman jadi untuk pemupukan melon dan cabai sudah kita lakukan ya jadi untuk cabai sendiri dosisnya kurang lebih 3 gram pertanaman kemudian untuk melonnya ini kita kurang lebih dosisnya 11 gram pertanaman nah selanjutnya kita ke pemangkasan atau perempelan cabang melon nah oke teman-teman jadi ini proses dari hasil perempelan ya atau pemotongan tunas nah disini sudah banyak sekali ya nah disini saya kan posisinya kemarin kita buat apa namanya dalam satu batang kita buat dua tunas naik ya naik salah satunya ini nah ini tunas satunya kemudian sebelahnya lagi tunas satunya ini nah jadi disini saya sisakan lima ya nah disini ada ada satu lebih ding satu ya satu kemudian dua tiga ya tiga kemudian disebelahnya lagi ada satu ya bawah itu nah bawah ini satu dua dan tiga nah jadi untuk setiap satu cabangnya itu saya buat minimal ya eh maksimal maksimal tiga minimalnya satu jadi dalam satu apa satu cabang ya jadi ada dalam satu batang ada dua cabang satu cabangnya itu kita buat maksimal ada tiga tanaman apa tiga buah yang kita pertahankan jadi ini bukan seleksi buah ya teman-teman ini baru proses ploning atau perempelan tunas nah jadi disini saya contohkan jadi disini ada dua tunas ya kita lihat dari sana ya itu kita ada dua satu batang menjadi dua tunas tunas utamanya kemudian disini ada buahnya ya nah untuk pemotongannya itu kita potong disini teman-teman ya jadi setelah buah itu masih ada daun satu lagi nah ini ada buah gak jadi kita potong nah disini cabangnya kita potong teman-teman nah nah ini kita potong kemudian disini ada buah yang gak jadi ya jadi untuk buah yang gak jadi seperti ini ini ya ini kita potong dari sini ya nah kita potong nah kita potong kemudian yang ini masih kita biarkan ya jadi kita potongnya disini teman-teman nah kemudian ke atas lagi ini kita potong disininya oke nah kemudian selanjutnya yang bagian atas ini ya itu kita potong semuanya yang sekecil-kecil nah kita potong semuanya kita potong nah jadi disini itu ada kita sisakan tiga buah ya tiga buah ini ada satu ada dua ada tiga kalaupun jadi semua kalau gak jadi ya gak apa-apa berarti kita hanya sisakan satu batang satu buah nah ini kita buang kemudian disebelahnya ya ini tadi batang satunya kemudian ada batang sebelahnya disini ada satu ya teman-teman ya ada satu kemudian kita potong di bagian sininya ya nah satu kemudian naik ke atas lagi ada dua kita potong lagi disininya ya ada dua kemudian di atas lagi ada lagi satu ya nah itu kita potong lagi disini nah nanti selanjutnya yang ke atas ini kita potong kita potong kemudian yang ini teman-teman yang ini ini cuma desta ya bukan alisa beda jadinya beda variatas perlakuannya tetap sama ya teman-teman ya jadi disini kita potong tuh ada buahnya kemudian disini juga kita potong tuh buahnya masih kecil nah yang ini kita buang sama yang ini juga nah jadi kita sisakan hanya apa tiga ya tiga satu dua dan tiga ya jadi satu dua dan tiga ini masih seleksi cabang ya teman-teman ya belum belum seleksi buah ya nah masih seleksi cabang dulu nah ini cabang-cabangnya gak berkembang lihat nih buahnya gak berkembang cabang berada di bawahnya tapi lebih besaran buahnya yang di atas jadi kita buang oke teman-teman oke teman-teman cukup sekian ya video kita kali ini untuk tentang perempelan atau pemangkasan cabang melon jadi dalam satu batang itu kita buat dua cabang kemudian dalam satu cabang ini ya satu cabang ini itu kita sisakan buah maksimal tiga minimal satu jadi kalau pertumbuhannya maksimal buahnya besar-besarnya sama itu kemungkinan itu buahnya bisa dalam satu batang dalam satu batang itu bisa minimal dua sampai enam buah oke teman-teman cukup sekian ya semoga video kita kali ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui dan nantikan video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani polikurtur sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax